H-1 Jelang Matapanaka Pres Seri 2 2024 GBT Surabaya Yang pertama dari pedoknya Zia Racing Di sini terpantau akan menurunkan 10 motor terbaiknya Yang diikuti oleh 4 pembalap andalanya Zia Racing Yaitu mulai dari Aldias Aksal, Alvehusni, Kupita Kresna Wardana dan juga Gilang Akbar Roland Mulai dari kelas 4 tak maupun 2 tak Dan ini di depan ada tunggannya Aldias Aksal di Underbone 2 tak 125 cc Ini tuangannya Kupita Kresna di Underbone juga Underbone 125 cc Dan bebek 2 tak standar Ada tuangannya Omar Bule Pembalap yang akan turun di Echu Standard Ruki Yang di seri Wonogiri Manahata berhasil meraih juara 2 Di kelas yang diikuti Terus ada tuangannya Gantar Effendi Di kelas bebek standar Ada garapannya MBKW 2 Yang akan turun di kelas Ruki Dengan Honda GTR nya Andre Connection Ternate Di sini ada beberapa motor Cuma yang terlihat hanya satu motor Yang motor lainnya lagi nyeting Ada tuangannya Andy Glewe di X-Rider BS 23 Racing Team Terlihat di sini juga hanya satu motor Motor yang lain lagi disetting Dan yang ini bebek standar Tunggu hanya Abdul Kovar Soal mesin di kearap oleh H2O Aduka H2O M, Dani Orlando Dari Police Enjoy Jawa Timur Ini merupakan tim dengan motor Mungkin juga menurunkan paling banyak di event ini Mungkin sepuluhan motor ada Mulai dari bebek patak 130 cc Terus ada 2 tak Dan juga ada bebek patak 150 cc Empat dua ada M.A.Vin Al-Farizi Yang di seri mana hadap juga turun Dan berhasil meraih Beberapa podium Dan ini Dani Orlando Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama Tulung Agung Ada pembalap dari luar pulau Jawa Yaitu Sahrul Amin Britama Tulung Agung Di sini juga terpantau Menurunkan banyak motor Dan pastinya juga banyak pembalap Yang akan turun Bersama Britama Tulung Agung Mulai dari Benayap Varel yang tadi 220 Terus ada Palacil Ini pembalap dari Tasik Malaya, Jawa Barat Yang akan turun di Bebek 4 tak 150 Bebek 4 tak 130 Dan pastinya akan turun di Bebek 2 tak standar Ini yang namanya Palacil Dan yang ini Benayap Varel 220 Britama Tulung Agung Juga menurunkan Supermoto 180 cc Open Kemungkinan besar pembalapnya Benayap Varel Di seri-seri sebelumnya juga Benayap Varel Kelapa Tika Rafif Satya Bersama Honda KTR-nya Terlihat di sini Pembalap Asia Yaitu Kupita Kresna Wardana Yang akan turun di Bebek 2 tak Standar 125 Dan juga 116 Bersama SRC Ripon R7 Racing Ini merupakan tim debutan yang baru Yang turun di MCR di seri 1 kemarin Terus lanjut di MCR seri 2 ini Pembalapnya yaitu ada Gary Salim Pembalap Asia Terus ada Goldstar Atau MBJ Tersing Adiknya Rafi Topan Sucipto Nurunkan juga di Sport Patak 150 cc Open Tani Makmur Ada Underbone 2 tak 116 cc Jun up open Lewat pembalapnya 53 Zuma Terus ada juga Bebek 2 tak Standar 125 Dan 116 cc Dari pasukan Madurex 126 Menurunkan Honda GTR Di Bebek 2 tak Nova Is Ada tunggakannya Kiki Aranka Di 116 cc Standar Dan juga 125 cc Terus di opennya ada Tommy Salim Yang merupakan kakaknya Jerry Salim Ini Tommy Salim Yang turun di Bebek 2 tak Standar 116 Dan 125 cc Area 117 Motorsport Tim Tim yang bertabur Sponsor Di tahun 2024 ini Turun juga Di MCR Seri 2 Lewat pembalapnya Yaitu Atorik AP Pembalap dari Pituruh Purworejo Jawa Tengah Osaka Motor Alpacino Menurunkan 2 pembalap Nova Is Yaitu Rian Unyil Dan juga Jordan Badaru Di Bebek 2 tak Nova Is Youngstar HJS Suburjaya Di sini ada pembalap Asia Yaitu Envirozy Pembalap dari Lumajang Jawa Timur Yang akan turun di Bebek 2 tak Standar open Untuk pembalap Andalanya yang lain Yaitu Reksi Kepo Sementara absen Dari Tim ini 204 Ada Putra AP Siap melanjutkan Tradisi podium Juaranya Bersama Youngstar HJS Suburjaya Windfilter SPRT Ada underbond 2 atas 125 cc Ini Tunggahannya Sulunggiwa Terus sebelahnya 48 Ada Tunggahannya Sakti Andre Di MP1 Yang Mantap Belati mana Kali ini Ada 3 tim Mana Madura 2 tim SPRT SPRT yang apa MP1 MP1 Oh Oke siap Madura Bebek Stadal Sama MP2 Kayaknya sekarang Tambah gemukan Apa ya Keliatannya Oke Sukses selalu Terus ada Tunggahnya Suliwa Sulunggiwa Di MP1 CM Racing Team Ponorogo Dari pedoknya Hasil proyek Racing Team Ini tempat Di sini ada Jupiter Jupiter Z Atau 5TP Terus ada M-King Dan juga Supermoto Kalau dilihat Ini nomor 188 Pembalap Dari Kebumen Jawa Tengah Yaitu Pradana Bobby Untuk Supermotonya Andreas Lukito Pembalap Dari Sragen Ponero Racing Team Ini pedoknya Terlihat Sangat nyaman Bersih Terus ada Freezer Yang pasti Bisa menyimpan Minuman dingin Ini terpantau Ada beberapa Motor yang turun Cuma terlihat 2 M-King Dan Bebek 2 tak Standar Yang lain Lagi di setting Barokah Mokas Pamekasan Madura Underground 2 tak 125 cc Turn up Duangannya Faisal Baharudin Faisal Sidul Terus Ada Duangannya M-Maulana Di Bebek Patak 150 cc Bebek Bebek 2 tak Standar Ada Jamil Muhammad Dan Ini Pembalapnya Di Mana Arab Juga Kemarin Turun Di Mana Ada Wono Kiri Faisal Sidul Di Bebek 2 tak Standar M-Rehan 128 Hamzah Racing Tim Salah Satu Tim Dari Kebumen Jawa Tengah 046 Di Kelas X Rider Ada Roni Pingwin Terus 188 Ada Pradana Bobby Pembalap Dari Kebumen Juga 48 46 Maksudnya Ini Juga Tuangannya Roni Pingwin Di X Rider Terus Ada Sakri Andre Pembalap Dari Blitar Jawa Timur Yang Mencoba Settingan Bersama Hamzah Racing Terus Yang Terakhir Datuanya Sulung Giwa Di Underbound 2 tak 116 CC Open Glamour Racing Team Ada Jupiter Z Atau 5 TP Ada Juga M-King Untuk Mesin Di Backup Sama Om Hawadis HDS Racing Ada Kang Bodong Disini Subur Mobil Turun Di X-Rader Bersama Dias Kumoro Jati 193 Dan Untuk Open Di Perkuat Pembalap Pembalap Tasi Malaya Yaitu Aziz Zihat Dan Juga Diperkuat Pembalap Varel Ramadhani Pembalap Dari Jawa Timur Bekatek Ada Bebek 2 tak Standar Dan Juga Yamaha M-King Untuk Pembalap Yaitu M-Febrion 146 H-BR-Bue Kan Toroo 116 126 прок 2 K 2 3 2 Hay 2 5 Terima kasih telah menonton!